Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Independensi Parpo, Jangan Diobok-obok Di negara yang menganut paham demokrasi, seperti Indonesia, partai politik atau parpol jelas memiliki peran dan posisi teramat penting, yang merupakan salah satu pilar demokrasi. Tanpa eksistensi parpol, demokrasi dipastikan bakal limbung karena kehilangan satu tonggak, penyokongnya. Konstitusi mengatur yang berhak mencalonkan presiden dan wakil presiden ialah parpol atau gabungan parpol. Itu artinya, kendati yang memilih presiden ialah rakyat secara langsung. Parpol tetap punya peran strategis melahirkan eksekutif. Begitupun kalau bicara lembaga legislatif, parpol-parpol inilah yang akan mengisi dan duduk di parlemen. Sedemikian pentingnya fungsi parpol dalam sistem pemerintahan demokrasi membuat ia harus dijaga. Tidak hanya untuk sekadar hidup atau eksis, tetapi parpol juga harus diberi ruang agar mampu menjelma menjadi sebuah tiang penyangga demokrasi yang kokoh, sehat, dan kuat. Caranya, jaga independensinya dan jauhkan dia dari intervensi. Omong kosong, bicara soal penguatan parpol kalau dalam praktiknya masih banyak tangan yang selalu ingin mengobok-obok. independensi parpol. Tangan-tangan itu di satu sisi mengintervensi, bahkan menyandra parpol dengan perkara-perkara hukum. Pada sisi lain, mereka mencoba menciptakan riak di kalangan internal parpol. Apa yang menimpa partai Golkar belakangan ini dipersepsikan sama. Ada percobaan intervensi yang dilakukan dari berbagai sisi, baik tusukan dari dalam maupun dari luar. Dinamika di Golkar cukup mengindikasikan ada penggunaan perangkat negara, termasuk instrumen penegakan hukum untuk kepentingan politik jelang pemilu 2024. Rongrongan terhadap independensi parpol tengah diuji di Golkar melalui peristiwa hukum di Kejaksaan Agung, yakni pemeriksaan sang ketua umum Air Langga Hartarto sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi izin ekspor crude palm oil atau CPO. Kendati dalam kasus tersebut, status Air Langga ialah sebagai menteri koordinator bidang perekonomian. Publik tidak bisa menutup mata bahwa pemanggilan Air Langga bertautan erat dengan urusan politik. Terlebih, pada saat yang hampir bersamaan muncul pula polemik internal partai melalui desakan elit senior Golkar agar digelar Musyawara Nasional Luar Biasa atau Munaslup, maka makin solidlah dugaan dan kecurigaan publik bahwa tangan-tangan tak terlihat memang sedang menggoyang Golkar dari luar dan dalam. Bukan tidak mungkin jika agenda Munaslup berhasil disusupkan para pengusungnya. Nah, pemeriksaan Air Langga oleh Kejagung akan dijadikan pintu pemakzulan sang ketua umum dalam Munaslup tersebut. Ngeri bukan? Ya, begitulah cara kerja tangan-tangan besar yang tak terlihat wujudnya tapi begitu terasa besar kuasanya. Mereka menyampur-baurkan hukum dan politik sekehendaknya, memburamkan batasan antara keduanya. Perkara hukum yang seharusnya diselesaikan secara hukum, pada praktiknya dikait-kaitkan, dipelintir hingga dimanipulasi secara politis demi kepentingan kekuasaan. Heh, penegakan hukum yang sudah rusak dibiarkan semakin tambah rusak. Semua itu menjadi tanggung jawab publik untuk mencegahnya. Karena itu, dalam konteks dan perspektif demokrasi, munculnya penolakan DPD Provinsi Partai Golkar terhadap wacana Munaslup patut kita apresiasi. Timbulnya kesadaran sekaligus soliditas parpol melawan ancaman intervensi semacam ini sangat sehat. Bukan semata untuk eksistensi dan independensi Partai Golkar, melainkan juga demi masa depan demokrasi di Indonesia. Sekali lagi, keberadaan parpol sangat menentukan perkembangan demokrasi bangsa. Ketika parpol bisa mengimplementasikan bagaimana berdemokrasi di dalam lingkup internal, kemudian ditularkan dan berpengaruh kepada masyarakat luas, kita cukup optimistis. Republik ini bakal mampu melaksanakan demokrasi yang jauh lebih bagus lagi. Di sisi lain, tangan-tangan penguasa harus menghentikan kegemaran mengobok-obok dan mengintervensi parpol. Di bagian berikut Anda bisa menyerahkan penebatan Anda terkait dengan editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Pemirsa, sekarang kita mau bertanya dulu bang sebelum kita berdiskusi, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman. Mas Zainur Rohman, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Menar. Mas Zainur, ini kalau kita melihat banyak orang yang mengira bahwa pemeriksaan Ketua Umum Partai Golkar, maaf, Menko Perekonomian, Erlangga Hartarto, karena jabatannya sama-sama dipegang ya, itu ada motif politis. Kenapa kemudian kasus dugaan korupsi CPO yang sudah menjatuhkan hukuman berkekuatan tetap untuk pelaku yang lain, justru baru sekarang satu orang yang diduga terlibat diperiksanya. Kalau Anda lihat, ada motif politis atau memang ini murni pemberantasan korupsi, Mas Zainur? Ini memang sangat susah ya untuk memastikan ada atau tidaknya motif politis dalam penajakan hukum. Tapi menurut saya, Bang Menar, ada beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian. Yang pertama, ketika ada pelaku lain, tetapi pelaku lain itu tidak diproses hanya karena latar belakang politiknya. Atau yang kedua, jika ada kasus korupsi lain di luar kasus tersebut yang jelas-jelas menunjukkan keterlibatan sebuah kelompok politik tertentu tetapi tidak diproses. Atau yang ketiga, jika proses penegakan hukumnya itu dilangsungkan tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlangsung di aparat penegakan hukum. Misalnya dari sisi timing, Bang Leonard. Timingnya itu seakan-akan dipilih, bukan berlangsung secara alami sesuai dengan prosedur pemeriksaan. Nah, jadi memang kalau kita disuruh memastikan itu agak susah untuk memastikannya, tetapi kita bisa menilai. Kalau misalnya dalam satu kasus, ya ada satu kasus, tapi ada satu kelompok tertentu yang tidak diperiksa. Ya misalnya, sering dibahas dalam kasus GPS ya, misalnya ada warna tertentu itu yang tidak disentuh sampai sekarang gitu ya. Itu kita publik menjadi pertanyaan-tanya, ini ada atau tidak motif politiknya gitu ya. Apa yang kedua, ternyata di kasus-kasus yang lain itu ada gitu ya, tetapi tidak diproses. Nah, itu Bang Leonard yang bisa menjadi beberapa indikasi. Nah, khusus untuk yang ekspor CBO, saya juga harus fair mengatakan bahwa di kasus ini sekarang masih ada tiga tersangka lain Bang Leonard, yaitu tiga korporasi yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksanaan Agung. Sehingga memang masih ada relevansinya ketika seseorang itu dimintai keterangan. Tetapi sekali lagi, ketika seseorang dimintai keterangan itu harus benar-benar untuk tujuan penegatan hukum. Bukan untuk tujuan misalnya memojokan atau kemudian menjadi pengunci untuk tawar-menawar dari sisi politik. Nah, itu indikasinya sekali lagi kalau menurut saya adalah apakah timingnya itu adalah timing yang sesuai berjalan alami dalam proses penegatan hukum atau dikulih oleh aparat penegatan hukum dari tangan-tangan tak terlihat dari eksternal Bang Leonard. Mas Zainur, tangan-tangan tak terlihat itu sebagian orang mengatakan adalah hegemoni kekuasaan. Semacam gurita katanya. Sekarang semua menurut orang-orang ini adalah sudah dipengaruhi oleh kekuasaan. Kalau Anda lihat, benar atau tidak itu Mas? Salah satu yang bisa digunakan ya tadi ya, menurut saya indikasinya adalah ketika perasa penegatan hukum itu tidak pandang bulu, tidak kebamping, tidak menggunakan waktu-waktu tertentu sebagai momentum. Itu kita baru bisa percaya bahwa memang tidak ada unsur politik. Tetapi selama semacam ketegasannya itu selektif, nah itu bisa mungkin bertanya-tanya. Nah ini tegas-tegas gitu ya, kita dukung memang keberantasan korupsi. Tetapi kalau keberantasan korupsinya selektif, itu berarti ada impikasi permainan politik dibalik itu semua. Sehingga ya kalau memang kejaksaan memang tanpa pandang bulu, kejaksaan tidak tetap pilih, kejaksaan tidak memilih momentum gitu ya, ya publik akan bertanya. Nah itu mitanya dalam kasus DPS yang jelas-jelas itu ada indikasi berbagai partai politik ya, yang turut bermain gitu ya. Tetapi, sejauh itu hanya partai politik tertentu yang diproses, nah ini mungkin pertanyaan-tanya gitu. Baik, mungkin karena perbedaan warnanya saja sih, sehingga kemudian perlakuan yang berbeda. Mungkin ya, kita harapkan tidak. Terima kasih peneliti Pukat UGM, Zainur Rohman sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Zainur. Kata kuncinya begitu Bang Ilman bahwa kalau aparat negak hukum tidak pandang bulu, tidak, siapapun yang memang terindikasi korupsi, itu ditangkap, diselidiki, maka orang akan yakin bahwa tidak ada motif politis. Tapi apa bisa begitu Bang? Ya, sebetulnya kan hal-hal seperti ini kan sudah berulang kan. Iya sih. Itu yang menyebabkan orang tidak mudah percaya. Katakanlah ketika Kapus Penkum mengatakan ini tidak ada kaitannya tidak politis kan gitu kan. Tidak bermotif politis ya. Tidak bermotif politis. Tapi kan fakta kan berbicara lain selama ini kan gitu kan. Sehingga seperti yang kita sampaikan tadi, kasus yang menimpa ketumbuk hari ini kan, kan perbuatan korupsi itu kan sudah terjadi kan. Diduga ya. Diduga terjadi. Karena yang ini belum kan. Belum putus ya. Tidak, artinya kan peristiwanya sendiri sudah terbukti, dilakukan oleh orang-orang lain. Sudah inkrah kan gitu. Sudah dihukum. Sudah dihukum. Nah, persoalannya kan kalau itu benar menimpa orang, apa-apa, 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 apa-apa. Sangat berdekatan, berimpit waktunya, apa-apa, 3-4 bulan lagi, pendaftaran bakal calon presiden. Calon presiden, calon presiden. Ini membuat orang bertanya-tanya. Dan pada saat yang bersamaan, terus muncul dari internal golkar, internal golkar ya, tidak semuanya, mengatakan kita harus segera melakukan mudah selup dengan berbagai alasan. Diduga salah satu alasan utamanya karena ini nih, sedang diperiksa nih. Dugaan korupsi. Ada juga mengkaitkan dengan elektabilitasnya kan gitu kan. Oh iya. Nah ada. Pada saat yang bersamaan juga, muncul dua pejabat tinggi negara ini menyatakan siap. Untuk menjadi ketua umum. Menjadi ketua umum golkar. Yang penting saya tidak mau berkelahi, tidak berantam, tidak pakai duit, dan sebagainya kan gitu kan. Nah ini kan semua ini membuat kita sulit menepis bahwa kejadian-kejadian ini, mau tidak mau, kita anggapan bahwa ini politisasi, ya kan, susah untuk terbantahkan gitu. Memang susah mencari buktinya. Sama seperti buang angin, ya kan, terasa baunya, tapi tidak terlihat bentuknya. Siapa yang mengeluarkannya kan gitu kan. Susah dibuktikan. Oke, baik. Kita harus tidak dahulu, Bang Elman, dan pemisah tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia kembali, selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia referensi bangsa Terima kasih, Pemirsa, dan masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang kita akan mendengarkan Bung Helman pendapat dari Pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pemirsa Metro TV di Tangerang Selatan, Banten. Ada Pak Satria. Pak Satria, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Helman. Metro TV, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak Satria, bagaimana pendapatan Anda, Pak? Baik, saya ada tiga singkat saja. Bahwa kita sepakat, kelangkaan minyak goreng itu menimbulkan dampak besar bagi masyarakat dan negara. Dan kita tahu, putusan PN itu ada menyebutkan merupakan aksi korporasi. Sehingga wajar kejaksaan itu harus membuktikan apakah ada keterlibatan. Karena pada saat itu Pak Air Langga menjabat atau sampai sekarang adalah menjabat. Itu saya rasa adalah pengembangan kasus. Yang ketiga, kalau menurut saya itu tendensius ya, Bung Helman. Kalau penguasa itu mengobok-obok. Karena ini adalah akibat rangkap jabatan. Ketua umum sekaligus juga, ketua partai ya, menjabat juga sebagai menteri. Yang menyebabkan itu partai berubah atau ya dinamis lah. Apalagi mendekati pemilu, itu wajar. Seharusnya Pak Air Langga adalah keluar pada saat itu dari kabinet. Kalau misalnya menjadi ketua partai. Jadi saya rasa, ya saya juga pencinta metertisi. Saya rasa juga mungkin sekarang metertisi juga dari partai yang mungkin juga mengusung. Saya rasa kita harus menghormatilah dari hukum ini. Pak Satria, kalau ada orang yang bertanya soal momentum ya Pak. Ini kan dugaan sangkaan korupsi CPO ini, sekian pelaku sudah dihukum lah. Sudah berkekuatan hukum tetap. Sekian waktu yang lalu. Kalau tidak salah sekitar satu tahun yang lalu ya, kurang lebih. Tapi ini ada yang semacam tercecer begini. Bisa terjadi ini karena memang butuh alat bukti yang lebih banyak lagi? Atau seperti apa kalau Anda lihat Pak? Kalau saya lihat adalah begini. Ini kan, meja goreng ini kan ada tiga tete besar. Ya kan? Yang mengatur ini semua. Kalau misalnya kita lihat itu adalah sudah diputus yang tadi adalah peningkran. Tapi ada aksi korporasi. Maksudnya di sini kalau saya tangkap adalah kejahatan. Apakah aksi korporasi ini sudah disetting gitu loh. Maksudnya jadi pemeriksaan ini terkait dengan tiga korporasi atau tiga perusahaan itu? Betul. Jadi makanya butuh waktu lebih lama sampai satu tahun lebih ya Pak ya? Benar. Karena bukan masalah momentum ya. Tapi kalau menurut saya Pak Erlaga silahkan membuktikan lah. Kalau memang dia tidak terlihat, terasa itu clear. Betul. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Satria di Tangerang Selatan, Banten untuk pendapatan Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Satria ada... Ini saudara saya nih panggilan. Pak Samosir di Bandung, Jawa Barat. Pak Samosir, selamat pagi. Halo? Pak Samosir. Halo? Ya, di Bandung. Pak Samosir di Bandung, Jawa Barat. Silahkan Pak pendapatan Anda. Ya, ya. Singkat padat saja. Ya. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Silahkan Pak. Ya, ya. Ya, saya mau jelaskan begini dulu ya. Singkat padat saja Pak, waktu kita tidak banyak. Silahkan. Ya, ya. Saya jelaskan bahwa disitu kan ada... Ada pemanggilan Erlangga Harpato sebagai saksi. Ada pemanggilan Erlangga Harpato sebagai saksi. Saya kira ini kan harus diingat ya. Harus diingat bahwa setiap warga negara kalau dipanggil di saksi itu harus hadir. Oke. Nah, kalau demikian halnya, maka saya kira tidak perlu dipersoalkan kenapa Erlangga Harpato dipanggil, jangan dikaitkan dengan kedatatan pemilu. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya itu. Karena setiap warga negara itu mempunyai apa kewajiban kalau dipanggil menjadi saksi. Baik, baik. Yang ditanyakan orang Pak Samosir adalah kenapa Pak Erlangganya dipanggilnya sekarang setelah kasus ini berjalan sekian waktu, kurang lebih satu tahun, dan pelaku lain di peristiwa itu sudah dihukum begitu lho Pak. Ini pertanyaan orangnya begitu. Kok lama banget ya untuk memanggil atau memeriksa seorang Erlangga. Bagaimana itu Pak Samosir? Ya begini, penegakan hukum itu kan tidak sederhana. Penegakan hukum itu tidak sederhana. Itu kan perlu mengumpulkan alat-alat bukti, perlu juga mendengarkan keterangan-keterangan saksi. Ini kan membutuhkan waktu yang banyak. Butuh waktu lama ya berarti ya. Sementara yang pelaku yang awal, buktinya sudah langsung ketahuan di awal begitu ya Pak Samosir ya? Iya. Yang sudah dihukum itu sudah ketahuan lebih dulu, setahun yang lalu begitu? Oke, oke bisa saja begitu. Tapi kan ini kan kalau mau dikaitkan dengan perorangan, itu kan harus punya apa dasar hukumnya itu lho. Oke, baik kita jadi ikuti saja proses pemeriksaan ini seperti itu menurut Anda ya. Terima kasih Pak Samosir di Bandung, Jawa Barat untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Penegakan hukum dipastikan harus berjalan dengan tentunya tanpa motif politis. Nah, kalau menurut pemirsa, ya ini wajar ini pemeriksaan atau pemanggilan ini. Bagaimana Pak Samosir? Ya, pemeriksaan atau pemanggilan terhadap saksi atau siapapun yang dipandang tahu tentang peristiwa ini, itu sah-sah saja. Kapan saja boleh. Tidak ada yang larang, mau besok, mau lusa, mau tahun depan. Tapi kan yang menjadi pertanyaan besar, itu tadi, ini kan peristiwanya kan sebetulnya sudah terjadi. Sudah lewat. Sudah lewat setahun yang lalu. Maksudnya iya sih, pada saat itu belum bisa terlihat keterkaitannya. Ya, keterkaitan orang-orang tertentu terhadap kasus ini kan gitu. Ketika menetapkan beberapa orang dan korporasi tersangka, apa iya? Dan sudah terhukum lah. Terhukum malah kan, apa iya? Ada satu, dua orang masih samar-samar. Masih gelap. Masih gelap gitu kan. Tercecer. Kan bayangan kita kan selama setahun ini masih gelap ini. Sekarang tiba-tiba, nah barang itu ada nih. Kan gitu kan. Ada bukti yang luar biasa baru nih. Ada bukti yang luar biasa nih. Sekarang panggil, pereksa. Kan gitu kan. Pada saat yang bersamaan, kan gitu kan. Orang pasti mengkaitkannya kan, wah ini pasti berkaitan dengan pemilu. Karena? Karena waktunya sangat berdekatan. Kalau itu terjadi misalnya setengah tahun yang lalu aja. Iya, Desember lah ya. Desember lah misalnya. Orang pasti tidak mengkaitkan. Atau nanti ditunggu sampai misalnya habis pemilu. Kan gitu kan. Karena buktinya masih kurang. Masih kurang. Kan, oh satu tahun aja dia tunggu kok. Iya. Masuk dia tunggu setengah tahun lagi, misalnya kan. Tidak bisa ya. Nah, inilah sebetulnya yang membuat orang layak. Curiga. Curiga, kurang percaya. Kalau ini tidak ada tangan-tangan, katakanlah tangan-tangan jahil lah. Kok kebetulannya begitu lupa? Kok kebetulannya kok iya kan gitu kan. Kok pas banget? Pas banget gitu kan. Itu saya katakan. Di pereksa, terus muncul rencana munas lup, terus muncul lagi ada dua pejabat tinggi negara siap untuk menjadi ketua umum. Nah ini, 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 ini. Andai kata, sekiranya misalnya ada pemeriksaan, tapi tidak muncul wacana munas lup, tidak muncul ada pernyataan siap untuk menjadi ketua umum. Mungkin orang juga diam aja. Kan itu kan. Artinya kan, kok ini kok terus beriringan ini. Sepertinya disettingkan gitu kan. Ini yang saya katakan, susah menepisnya. Bang, tapi penegakan hukumnya sendiri, kita sepakat kan bahwa itu harus tetap ditegakkan. Harus. Walaupun memang kalau melihat sekuensnya, timelinenya, kok ya bertepatan ya sekian peristiwa itu di saat yang sama seperti yang Bang Atman katakan barusan. Pertanyaannya Bang, apakah memang bisa partai politik itu diobok-obok begitu rupa sampai misalnya dengan dalam tanda petik penyanderaan kasus hukum, misalnya dugaan, maka kemudian pilihannya akan searah dengan yang diduga menyanderanya ini. Bagaimana Bang? Ini kan sebetulnya kan orang juga memandang pemeriksaan ini kan semacam peringatan politik ini kan. Ada orang yang memandangnya seperti itu. Tidak boleh juga kita salahkan. Ini kalau sepak bola sudah kartu kuning dua kali nih ya. Sedikit lagi merah loh. Terima kasih ingat kan. Artinya bisa juga orang menafsirkan, kok yuk kesana, saya maunya kau kesini dong. Iya. Ini tafsir lagi kan. Tadi kan Leo katakan ini kan membuktikannya kan tidak mudah. Sulit. Sulit. Saya pun kalau ditanya orang, membuktikannya tidak mudah. Tetapi kan jangan salahkan masyarakat beranggapan seperti itu. Nanti kan waktu akan membuktikannya. Iya. Kita kan lihat, kalau ini diteruskan, tiba-tiba misalnya katakanlah arah Golkar ini langsung fut gitu kan. Langsung ke arah situ. Ke arah situ gitu kan. Bukan ke arah sini. Ke arah sini. Dan terjadi ini semua. Nah itu kan, ini ya itu. Ya sempurna nih. Sempurna ini. Tercapai. Persis seperti yang kita duga nih. Oke. Itu sebabnya kita ingatkan kepada penguasa. Mau presiden ke, para menteri ke, siapa ke, hati-hati. Karena partai politik ini pilar demokrasi. Tidak boleh diobok-obok, tidak boleh diintervensi. Dia harus tetap independen. Dia harus mendiri. Karena secara konstitusi, dia lah yang punya hak untuk mencalongkan presiden, oke presiden, dan mencalongkan calon anggota DPR RI, kawasan dan kota, sama provinsi. Artinya apa? Kalau independensi kemerdekaan dari partai politik ini diganggu, demokrasi itu juga akan terganggu. Ini jangan salahkan. Bang, tapi tadi di dalam berita di headline jam 7, itu kan dikatakan oleh kader-kader Golkar bahwa bersepakat untuk tetap percaya kepada Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Tidak ada munaslu menolak semua DPD satunya. Ini artinya kan berarti kalau dalam kasus Erlangga dan Partai Golkar, partainya tetap independen. Sebetulnya kan gini, hasil pertemuan 38 DPD T1 Golkar di Bali itu, itu kan sebetulnya kan tanda kutip ya menampar semua orang ini. Menampar mereka yang akan memenasluhkan Ketua Umum Golkar ini, dan menampar juga mereka-mereka yang berkeinginan. Mencopot? Mencopot. Atau mengarahkan? Mengarahkan untuk mengganti Ketua Umum Golkar. Karena 38 DPD ini kan, itulah pemilik suara yang sah. Mereka lah yang akan menentukan munasluh atau tidak. Jadi kalau mereka mengatakan tidak ada munasluh, sebetulnya orang ini sebetulnya kan apa? Mau bicara apa sebetulnya kedua pejabat tinggi negara itu yang sudah menyatakan siap jadi Ketua Umum Golkar, dan internal golkar yang mengatakan munasluh. Ini sebetulnya itu tidak ada artinya lagi semua ini. Mereka sebetulnya kalau dia mau berpikir sehat, malu, dan langsung lepar handuk semua itu sebenarnya. Kita harus jeda lagi Bang Ilman dan Bumisata telah bersama kami. Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Bumisata kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Ilman, ada Gium yang mengatakan bahwa kalau kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan yang absolut itu akan korupsi atau korup dengan absolut. Lord Acton yang bilang itu Bang. Kalau kita melihat fenomena terakhir belakangan, apakah kita bisa melihat bahwa jangan-jangan itu sudah mulai terjadi juga di negeri kita ini? Ya, saya sih susah untuk menyatakan sudah terjadi atau tidak terjadi. Tapi kan masyarakat selalu mengingatkan. Ya kan? Bahwa siapapun yang berkuasa, siapapun yang jadi presiden, kepala pemerintahan, jangan pernah mencoba-coba untuk mengintervensi, mengobok-obok partai politik atau apapun. Jadi biarkan saja partai politik itu bebas mau menentukan arah dan tujuannya. Sepanjang dia tetap dalam koridor Undang Dasar 45, Pancasila, dan NKRI. Sepanjang itu yang dia pegang, jangan diganggu-gugat. Jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Biarkan saja. Dia mau, katakanlah untuk koalisi ini. Biarkan saja mereka. Mau pulih siapa, mau berkoalisi dengan siapa, nggak usah diarahkan. Tidak juga niat mereka baik kok. Partai politik ini semuanya niatnya baik. Niatnya apa? Bagaimana supaya masyarakat bangsa dan negara ini makin maju? NKRI sudah pasti. Marah putih sudah pasti. Undang Dasar 45 sudah pasti. Tidak mau apa lagi? Itu yang kita sesalkan. Seperti kalau kita kembalikan kepada kasusnya Ketua Unggolkar tadi. Ini kan kita mempertanyakan. Kalau itu tidak ada maksud yang lain, mengapa harus sekarang? Ini lagi-lagi kan pertanyaan. Kalau tidak ada niat-niat seperti itu, mengapa harus sekarang? Kenapa tidak dari kemarin-kemarin? Kenapa tidak dari 6 bulan lalu? Kok begitu lamanya cari alat bukti? Atau 6 bulan yang akan datang. Kita mau coba. Kalau ini tidak di sekarang, apakah 6 bulan lagi setelah selesai pemilihan umum, masih enggak permainan ini dilanjutkan? Jadi, sekali lagi, ini menjadi pelajaran. Bagus juga, 38 Ketua DPD itu langsung menampar. Kami ini tidak mau munasuluk loh. Itu menampar semuanya itu. Apakah menampar oknum internal golkar yang ingin memunasulukkan itu, juga kedua pejabat negara itu. Kita ini enggak bicara munasuluk, kok you ada urusan apa? Iya kan? Jadi, apa urusan kau? Jadi, apalagi kan kalau kita lihat ya, ya memang kalau kita lihat dalam permainan ini, sebetulnya kan, sangat mudah kita membacakan ini. Dan rakyat juga enggak bisa dibodohin, Leo. Walaupun Kapus Pencum mengatakan tidak ada politisasi, tapi rakyat akan membacanya terbalik. Dan apapun pentingnya dia menjelaskan yang tidak ada politisasi, tetap aja. Tegakkan aja hukum. Itu akan membuktikan kan. Apa yang dia buat bantahan. Tidak tebang pilih. Jangan lupa, Leo. Sekarang ini, semakin dibantah, itu membuktikan sebuah pembenaran itu. Bahwa yang sebenarnya adalah yang dia bantahnya itu. Jadi pertanyaannya adalah apakah independensi parpol masih bisa dipertahankan, Bang Ilman? Ya, tergantung. Kalau presidennya tetap mau parpol itu independen, tetap berdaulat, pasti tetap berdaulat. Tapi kalau presidennya memang tidak mau, ya pasti akan diobok-obok. Jadi inilah pentingnya presiden itu harus tetap tegak lurus. Kita harapkan kita sama-sama menjaga independensi parpol. Bang Ilman Sargi, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Bang. Pemisah keberadaan parpol sangat menentukan perkembangan demokrasi bangsa. Ketika parpol bisa mengimplementasikan bagaimana berdemokrasi di dalam lingkup internal, kemudian ditularkan dan berpengaruh kepada masyarakat luas, kita cukup optimis. Republik ini bakal mampu melaksanakan demokrasi yang jauh lebih bagus. Di sisi lain, tangan-tangan penguasa harus menghentikan kegemaran, mengobok-ngobok dan mengintervensi partai politik. Saya Leonor Samusia, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV X10. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!